Intro Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Masih seperti biasa, gue akan ngelanjutin pembahasan novel Tsukigamichi Biku Isekai Dochu Yaitu di chapter 363-366 Nah bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu Biar tahu alur ceritanya Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga Sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya Oke jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskan Eh tapi bentar dulu deh, kita ngiklan dulu ya Halo semuanya, kali ini gue mau bahas mengenai game yang akhir-akhir ini bikin gue begadang Namanya adalah BD36 Menurut gue BD36 ini bikin betah nontonin HP terus Serunya pun gak main-main Masih ada bonus kalau menang dapat full-us Minimal top up saldonya juga cuma 10 ribuan doang Kadang kalau lagi hoki bisa balik modal yang pastinya gak main-main Gue sendiri udah sempat menang beberapa kali Dan totalnya ada sekitar 1 juta Tapi hasil kemenangannya gak gue tarik semua Sisanya gue putarin lagi Gue paling suka nge-game di John Hunter dan Madam Destiny Tapi kali ini gue nyobain yang game Wolf Gold Soalnya ada temen yang bisa tembus jackpot sampai 8 juta main di game Wolf Golf ini Nih videonya, lihat aja Jadi gue pengen juga ngerasain jackpot sekali tembus bisa langsung dapat jutaan Tapi gue tau diri karena gue main masih pake receh Dan udah bisa menang hampir 1 juta udah girang banget Oh iya gue mau ngasih tau juga buat kalian yang pada mau nyoba Jangan lupa ikutan promo bonus test drive 200% Bonusnya bisa jadi 2 kali lipat dari saldo top upmu Dari tambahan modal itu bisa diputarin Supaya kesempatan menang juga semakin besar Yang penasaran pada pengen coba Linknya udah gue taruh di pin komen Dicek aja ya Di video kemarin kan sampai pada pembahasan pertarungan antara Makoto dengan Alte Itu baru dimulai ya Mereka berhasil mengembalikan beruang Tomoe dan Emma kembali ke Asora Alte Barete yang merupakan utusan Dewi telah ada di depan Makoto Itu adalah pertama kalinya Tomoe dan Emma mengalami pukulan telak secara sepihak Darah yang mengucur di lengan Barete pun sudah berhenti saat sikunya menyala dengan listrik Alte pun bergumam tentang dia yang berurusan dengan reinkarnasi naga superior dan babi Dia juga akan menghabisi Sige Kemudian menemukan Alpine dan memburu mereka Mendengar Alte menyebut Emma dengan sebutan babi Membuat Makoto kesal dan meneriakinya Mata mereka pun akhirnya melakukan kontak Alte pun langsung tahu bahwa yang meneriakinya adalah Makoto dengan mengatakan Raido Perwakilan perusahaan yang memiliki nama baik di bawah perlindungan remran Dan hanya diberkati oleh personel yang baik Sehingga dia menganggap Makoto tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan pertumbuhannya Dan penuh dengan celah sebagai pedagang Pikiran dinginnya pun menyuruh Makoto untuk membunuh wanita di depannya Dan akan menyelesaikannya dengan pasti Makoto pun mencoba menembak satu Brit ke arah dada Alte dengan kecepatan aktifasi tercepat Namun Brit itu dihentikan oleh kilat yang mengelilingi dan menghilang tanpa suara sebelum menyentuh tubuhnya Alte pun bertanya apakah Makoto adalah iblis yang turun di Limia sebelumnya Makhluk yang disebut sebagai Utusan Dewi Makoto pun membenarkannya dan mengatakan bahwa itu adalah hasil dari diculik secara paksa oleh Bug of Goddess Dan dipukuli terlebih dahulu oleh pembunuh naga sebelum mendapat julukan yang tidak dia inginkan Tanpa menunggu, bunga petir merah pun menutupi langit dengan kecepatan yang menyelaukan Kemudian, petir pun ditembakkan ke arah Makoto Dan serangan yang bersinar itu langsung mengenai Makoto pada detik itu juga Seketika rasa sakit yang menusuk di tubuhnya pun dirasakan oleh Makoto Bukan hanya penghalang sihirnya, bahkan magic armornya pun tidak berguna Sihirnya pun terhapus secara sepihak saat menyentuh petir itu Sehingga menembus penghalang dan armor sihirnya dengan mudah Lalu, Alte pun mengaktifkan sihir berpakaian petir yang membuat seluruh tubuhnya mulai bersinar dan ada bola petir di antara siku dan lengannya Alte pun menutup jarak antara mereka dengan kecepatan yang tak terduga sambil mengulurkan tangan kirinya Pergerakan Makoto pun terhalang oleh sambaran petir yang terus menerus Sehingga, Alte pun berhasil mencengkram leher Makoto Kejutan listrik pun mengalir melalui tubuh Makoto dengan rasa sakit yang konstan Setelah itu, Alte pun mengaktifkan sihir kembang api petir yang mengamuk Lalu, Makoto pun memanggil lengan andalannya Petir di atas pun menghujani dinding luar Sige dan area di dalamnya Dan menyebar seperti kembang api Kedua lengan yang Makoto panggil pun menyentuh kilat di langit sebelum menyentuh permukaan dan menghancurkannya Lalu, Alte yang masih mencengkram leher Makoto pun membuat bunga petir di kakinya naik dan menabrak Makoto secara langsung Tanpa rasa panik, Makoto pun meraih lengan kiri Alte dari samping Kemudian, Alte pun melepaskannya dengan seluruh kekuatannya Berkat itu, sekarang Makoto bebas Serangan petir yang lemah pun masih terus berlanjut Tapi, Makoto masih bisa bergerak sedikit Alte pun kembali mengaktifkan sihir berpakaian petir Sehingga, membuatnya menjadi dua lapis Seluruh tubuhnya pun bersinar dengan warna yang lebih merah dari sebelumnya Makoto pun mengatur waktu serangan Alte dan melingkarkan lengannya di lengan yang Alte gunakan untuk menyerangnya Kemudian, Makoto mengaktifkan gerbang kabut yang telah diaturnya sebelumnya Dan pindah ke lokasi yang jauh dari dinding luar ke suatu tempat di Aion Karena sebelumnya lengannya mampu menghapus petir yang ada di atas Sige Kepercayaan Makoto pun meningkat Alte pun menembakkan kilat ke arah Makoto dan kelompok yang berkumpul Serangan kilat merah Alte pun menyebabkan beberapa efek status pada musuhnya yang terkena Mereka yang berkumpul adalah kelompok kultus anti-dewi Yang dipimpin oleh Muller yang melarikan diri dari Sige Mereka tidak ada di sana pada awalnya Tetapi saat Makoto bentrok dengan Alte Mereka mulai membentuk likaran sambil melantunkan pemujaan terhadap Makoto Yang mereka anggap sebagai pemimpin sekte anti-dewi Alte telah menembakkan kilat merah berturut-turut Tidak hanya pada Makoto Tapi juga pada kultus yang berkumpul dan membunuh mereka Alte pun berkata kepada Muller bahwa dia telah menerima laporan tentang Muller Yang menghilang dari Sige Yang menandakan itu adalah akhir dari kultus anti-dewi Muller pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia yakin Alte juga akan mati hari itu juga Seketika Muller pun berubah menjadi patung yang indah dan hancur setelah serangan lanjutan Setelah Makoto dan Alte saling memprovokasi Beberapa bola petir pun terbentuk dan melayang di sekitar Alte Meski Makoto mengetahui target yang ingin ditujunya Tetapi ketika dia mencoba untuk menghindarinya Mereka akan secara akurat mengubah lintasan mereka dan memukul Makoto Setelah melihat serangan Alte Makoto pun ingin mencoba sesuatu dengan bola petir itu dan mempersiapkan panahnya Namun Alte tidak berniat memberikan Makoto kesempatan untuk menembak Alte pun mengarahkan 4 bola petir ke arah Makoto Mereka bergetar hebat dan meledak Menjadi kumpulan listrik dan 4 serangan berbentuk laser pun menuju ke arah Makoto Setelah mengetahui kemana arah keempat serangan itu ditujukan Makoto pun membuka 4 gerbang kabut di sekitar tubuhnya Dan di beberapa tempat tambahan lainnya Pada saat itu Makoto masih mengambil sikap dengan busurnya Sambil berkonsentrasi membidik dahinya, pahanya, jantungnya, dan hatinya Makoto akan memberikan Alte jumlah panah yang sama dengan bola yang dia miliki dan menembakinya Sambil menahan rasa sakit karena serangan Alte yang membakar tubuhnya Makoto mendeteksi arah serangan Alte Dan kemudian seperti yang Makoto harapkan Percobaannya pun berhasil dan seketika situasi kembali menjadi normal Makoto telah menghubungkan 1 gerbang kabut ke langit Satu ke dalam laut, satu jauh ke gurun, dan satunya ke Asora Petir yang Makoto teleportasikan ke ruang lain pun tidak dapat melacaknya lagi Alte pun berdiri di tempatnya Sekarang di dahi, paha dan dadanya telah ada anak panah yang menancap Makoto menilai dalam hal kekuatan, Haruka lebih kuat Tetapi dalam hal rasa sakit, Alte berperingkat lebih tinggi Makoto pun mengambil belati dari kultus mati di dekatnya Dan melemparkannya tanpa gerakan ke arah Alte yang berdiri di tempat Sebelum belati bisa menyentuhnya, petir pun mengubah belati itu menjadi abu Alte pun bertanya, apa alasan Makoto melawan Dewi dan merusak pendasi yang sudah mengakar di dunia Makoto pun menjawab bahwa dia hanya ingin membalas Dewi Arogan yang tidak disukainya Dan membuatnya meminta maaf dengan sungguh-sungguh Lalu Makoto pun mengambil sikap dengan busurnya sekali lagi Dan membidik mata kanan Alte Alte pun berkata, seharusnya aku tidak datang ke sini Tau diri kau Tubuh Alte pun terbang mundur karena dampak tembakan dan meraung Dengan semua anggota tubuhnya yang terbentang dan menghilang Alte telah mendapatkan bayaran atas penyiksaan yang dia lakukan pada Tomoe dan Emma Makoto pun kembali mengambil sikap dengan busurnya dan menembak menuju Alte yang berada di suatu tempat Tempat yang dituju Alte barete adalah sisi pahlawan limia Yang seharusnya ditemuinya dari awal Tapi Alte yang mengetahui tentang rencana kultus anti Dewi untuk mengambil alih kekuatan besar Dia mengambil jalan memutar untuk menyelamatkan kerajaan Aion Karena rendahnya iman penguasa Sigi pada Dewi dan Roh Alte pun berpikir bahwa ada kebutuhan bagi kerajaan Aion untuk mengatur ulang kota dan membimbingnya ke arah jalan yang benar Alte pun dengan cepat menuju ke tempat pahlawan dan orang yang disebutnya Pak Tua Karena dia tidak ingin menemui ajalnya di sana Dia akhirnya mengetahui alasan adanya dua utusan dalam satu era Alte barete bukanlah orang lemah yang mengandalkan elemen Dan tidak mengabaikan pengetahuannya Dia adalah wanita luar biasa yang membimbing para human dan salah satu dari sedikit utusan Dewi dalam sejarah Tetapi karena seorang penipu pintar bernama Patrick Rembrandt dan Radio Kok Radio? Raido maksudnya ya Dan Raido dari perusahaan Kuzunoha Dia tanpa ampun menggigit sesuatu yang tidak dia pahami Sesampainya di tujuannya Alte pun meminta agar tubuhnya segera dirawat dan mengembalikan kekuatan sehirnya Gaya yang Alte tidak kuasai dengan elemen petirnya adalah membungkus petir ke tubuhnya Dalam kategori itu ada satu mantra tingkat tinggi yang memungkinkannya melakukan sesuatu yang mirip dengan teleportasi instan Tetapi beban yang diterima tubuhnya sangat berat sehingga membutuhkan pelatihan fisik yang cukup Dengan memiliki panah yang bersarang di beberapa titik vitalnya Alte harus berlari sejauh mungkin dengan rute terpendek yang bisa dia pikirkan Dan dengan cara itu Alte pun telah berada di tempatnya sekarang Di tempat latihan ibu kota dimana pahlawan Hibiki dan partinya berada Pria yang dipanggilnya pak tua itu pun menatap Alte, sang pangeran, dan Hibiki Melihat luka Alte yang tertusuk panah, dia bisa menebak siapa lawannya Dan Hibiki sendiri pun memiliki wajah yang putih pucat Pria tua itu pun menyuruh Chia menuangkan sihir penyembuhannya kepada Alte Chia dan pria itu pun mendekati Alte untuk memberikan perawatan padanya dan memeriksa keadaannya Hibiki yang dari tadi pun mencoba berbicara dengan ekspresi muram Tapi Alte menghentikannya karena dia ingin berbicara tentang Makoto Alte mengatakan bahwa Makoto sama sekali tidak tertarik dengan Aion, Sige, dan Gurun Dia hanya ingin menunggu kekacauan yang membuat Dewi tidak punya pilihan selain turun dan akan menghadapi Dewi Nah iya makanya suruh tuh Dewi kau untuk datang turun gitu Lawan si Makotot itu Katanya Dewi tapi takut Gimana? Alte menduga bahwa pertarungannya dengan Makoto adalah cara Makoto untuk mengukur kekuatan utusan Sang Dewi Chia pun sudah selesai menyembuhkannya Alte juga berkata bahwa dia yakin Makoto akan mengalahkan Dewi Dan itulah alasan mengapa beberapa utusan dan pahlawan berkumpul di era yang sama Karena ada makhluk yang bisa mengguncang tatanan di dunia itu Jadi Alte mengajak semuanya untuk bergabung mengalahkan Makoto dan kelompoknya bersama dengan Dewi Tiba-tiba pria tua itu pun melompat mundur karena terkejut Mata kiri Alte yang baik-baik saja sebelumnya pun telah tertusuk panah Alte pun gemetar sok karena benar-benar kehilangan penglihatannya Lalu beberapa anak panah pun muncul di punggungnya dengan ritme yang indah Menusuk secara akurat melalui lubang tulang belakang dan menghancurkan tulang dengan serangan ke organ vital Pria tua bernama Gai itu pun bertanya-tanya dari mana asalnya Hibiki pun menjawab itu kemungkinan besar dari Aion Dengan gelisah, Gai pun pindah ke belakang Alte dan bersiap untuk serangan lebih lanjut sambil mencari lokasi musuh Sebuah panah pun menembus jauh ke belakang kepala Alte Gai seharusnya berada di lintasannya Itu seharusnya tidak mencapai kepala Alte tanpa mengenai Gai terlebih dahulu Alte pun sekarang terengah-engah di antara kata-katanya Alte mengatakan bahwa dia telah menjadi mangsa yang menyedihkan yang tertangkap di jaring laba-labanya Hibiki, Chia, dan Woody pun bereaksi terhadap kata laba-laba karena mengingat ingatan lama mereka Panah pun menembus titik vital satu demi satu dari berbagai sudut Alte menyesal telah pergi ke Aion Karena seharusnya dia langsung ke tempat Gai dan Hibiki untuk memperbaiki diri Mulut Alte pun akhirnya tertutup Hibiki pun mengucapkan terima kasih kepada Alte dengan mengatakan bahwa Makoto Bukalah tipe orang yang akan menunjukkan belas kasihan kepada lawan mereka saat ini Dan menyuruh Alte untuk beristirahat dengan tenang Meski begitu, Gai mengatakan bahwa Alte telah mempercayakan sebagian dari jiwanya ke dalam harta suci Sehingga dapat bangkit Tapi, Hibiki menutup matanya dan menggelengkan kepalanya ke samping Hibiki menjelaskan bahwa Makoto tidak akan membiarkan musuh yang ingin dia bunuh pergi Sampai dia mengubah musuhnya menjadi potongan daging Seolah menegaskan kata-kata Hibiki, kecepatan panah pun meningkat dan terus menyerang jasad yang tergeletak dengan keinginan menghancurkan segalanya Dengan putus asa, Hibiki pun mengambil kesempatan untuk melakukan kebangkitan melalui harta suci berbentuk sabit Gai menjelaskan bahwa sabit itu merupakan katalis untuk sihir dan dapat menyimpan jiwa di dalamnya Hibiki pun memerintahkan Woody untuk mengamankan harta suci itu Dan memerintahkan Chia melakukan persiapan untuk mantra kebangkitan Sambil melihat tubuh Alte yang telah berubah menjadi landak karena diserang panah tanpa henti Hibiki berpikir akan lebih baik membiarkan Alte menerima kematiannya daripada bangkit sesaat dengan tubuh yang telah hancur Chia juga menggelengkan kepalanya ke samping Bagian yang paling menakutkan bagi Hibiki adalah panahnya Tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sehingga membuat tubuhnya bergetar Kebangkitan yang dilakukan pada Alte barete sepanjang hari dan malam pun semuanya berakhir dengan kegagalan Mereka tidak bisa meregenerasi tubuhnya dan tidak bisa memastikan keberadaan jiwanya Sejumlah harta suci pun telah hancur total dan telah berubah menjadi benda suci Pada hari ini hanya satu utusan Dewi yang tersisa di dunia itu Nah kan kena mental kau bukan kena mental lagi Ilang tuh badan tubuh jiwa semuanya ilang Nah teruntuk Hibiki jangan nak macam-macam kau ya Kamu itu akan menjadi calon haremnya Makoto gitu Jadi jangan nak melawan Makoto nanti mati Susah Bayangkan cuk panah Makoto dari Aion ke Limia Uh jauh tuh itu jauh kok bisa gitu Emang dah di luar kepala kekuatan Makoto ini ya Tapi akan ada waktunya nanti si Dewi bakal ngebuff si persona Tomoki dengan si Hibiki Kalau nggak salah Tomoki dengan Hibiki itu akan dibuff jadi akan menandingi Makoto Hampir eh serpannya Makoto hampir kena oleh pesona Tibiki Eh Tibiki Tomoki Tapi itu ada di chapter selanjutnya Itu baru raw sih Jadi belum tau kapan rilisnya Oke kembali lagi ke pembahasan Remran dan para pendagang Sige sudah mulai bergerak pada saat kerajaan Aion memutuskan kapan harus mengirim pasuka mereka Pertama mereka mencari orang-orang yang berafiliasi dengan kerajaan tetapi telah kehilangan kepercayaan dan harapan mereka untuk kerajaan itu sendiri Dengan uang Remran mampu membuat mereka berhianak kepada kerajaan Total orang yang membelot dari Aion sekitar 30 ribu dari seluruh pasukan Ditambah dengan hujan mantra ritual yang membuat para ahli taktik dan orang yang merupakan jenderal tidak akan bisa bangkit dari itu sepanjang hidup mereka Sige menerima orang-orang yang membelot dan memutuskan untuk bermigrasi ke Sige dengan menyeberangi jembatan berbahaya Seperti meninggalkan lubang di dinding dan menggunakan sihir ilusi untuk menyamarkannya sementara Makoto pun kembali dengan cepat karena dia khawatir dengan keadaan Ema dan Tomoe Sige mungkin tidak memiliki jumlah musuh tetapi jika itu tentang mendapatkan penyihir ritual dan prajurit cadangan Mereka bisa mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan Karena negara lain hanya memperkenjakan penyihir ritual minimum yang diperlukan Penyihir ritual yang tidak bisa dipekerjakan oleh satu negara atau organisasi Akan diperlakukan hanya sebagai outlier yang tidak mendapat banyak perhatian Negara-negara lain pun akan mati-matian mulai mengumpulkan penyihir ritual pengangguran setelah menerima hasil perang itu Pada titik ini Makoto pikir pemenang sudah diputuskan Pada siang hari itu adalah sihir ritual yang tidak dapat diblokir dan tembok raksasa Pada malam hari itu adalah pertempuran melawan monster gurun Dan begitu pagi tiba itu adalah kerentetan sihir ritual lagi yang menghantam tentara Aion dan monster gurun Tentara Aion pun akhirnya berlari dan pertempuran di tembok luar Sige pun berhenti pada hari ke-7 Seorang utusan dan surat pun datang dari kerajaan Aion yang menyatakan Sige telah memperoleh kemerdekaannya Nah mungkin sampai disini dulu untuk pembahasannya kali ini Di video selanjutnya adalah pembahasan yang dimana negara Sige akan terbentuk Dan munculnya klub penggemar Mio dan Tomoe Nah jadi sampai disini dulu untuk videonya kali ini Sampai jumpa di next video See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax